Sejak Oktober, tantangan demi tantangan berdatangan, karena ada gagasan perubahan dan ada yang tidak menginginkan perubahan, tapi sekali layar terkembang, kita tidak mundur, kita mengatakan kepada semua, negeri ini bukan milih sekelompok orang, negeri ini bukan milih sebagian orang, negeri ini adalah milih kita semua. Dan kita berhak untuk mengembalikan Republik ini pada arah dasar yang disusun oleh para pendiri Republik ini. Apa itu? Disusun dalam sebuah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan di dalam pembukaan itu ditutup dengan lima kalimat yang kita sebut sebagai Pancasila. Dan kita berada di sini, orang-orang yang akan menjaga Pancasila. Pancasila! 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 Apa silat kelima ini? Kehadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya hari ini, kita hidup dalam Indonesia yang timpang, Indonesia yang tidak merata, Indonesia yang kaya, tapi kekayaannya dipuasai oleh sekelompok kecil. Indonesia yang memiliki petani yang kerja keras, menyiapkan kita makanan, tapi kondisi mereka tak pernah sejahtera. Indonesia yang kampung-kampungnya, desa-desanya, tertinggal jauh dari kota-kotanya. Indonesia yang anak-anak mudanya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Betul tidak? Apakah kondisi ini mau diteruskan? Apakah mau diteruskan? Kita perlu apa? Perlu apa? Karena itulah gelombang perubahan digelontorkan sejak Oktober 2022. Kita menginginkan Indonesia yang maju dan adil, makmur dan adil, tapi bukan untuk sebagian. Kita ingin Indonesia yang adil dan makmur untuk semua.